Sudara ada satu yang agak apa namanya, menggetarkan juga ketika mungkin sudah banyak yang baca buku ini, sebuah buku kecil Judulnya Life After Death, Hidup Sesudah Mati Ditulis oleh Raymond Mode Raymond Mode ini adalah seorang dokter yang karena pinternya dia di dalam bidang kedokteran kemudian dijadikan guru besar di bidang filsafat kedokteran Nah ketika dia mengajar ditanya oleh mahasiswanya, Pak Mode Bapak dokter yang sudah nangani banyak ribuan orang mati Banyak menyelamatkan orang tapi sering juga gagal Mahasiswanya tanya, dok Kalau orang mati itu pergi kemana? Kalau orang mati itu pergi kemana? Nah ini sebagai dosen tertantang, saya dosen Tidak bilang saya ini gaib Saya harus penelitian, lalu dia lakukan penelitian Apa penelitian? Penelitiannya itu Seratus orang yang pernah mati Diwawancarai Ada orang pernah mati? Banyak Dia kirim surat ke rumah sakit Apa tempatmu pernah ada orang mati lalu hidup lagi? Ada Ada namanya John Mati jam sekian Tiba-tiba jam 6 sore hidup Ada yang mati 2 jam Ada yang 6 jam, 7 jam Nah ditatat namanya dicari alam Lalu diwawancarai Ketika ditanyai Apa? Yang kamu rasakan ketika kamu mati Saudara, 100 orang yang pernah mati ini 86% jawabannya sama Saya keluar dari tubuh saya Yang 14% itu kira-kira mirip jawabannya Tidak bertentangan tetapi tidak persis mengatakan keluar dari tubuh saya Jadi orang mati itu Saudara Saudara kalau mati besok Keluar dari diri saudara sendiri Lalu apa yang Saya lihat ke bawah Ibu saya nangis Kata yang punya ibu Istri saya nangis Anak saya nangis Dokter berusaha Menolong gitu Waduh saya sudah tidak bisa menolong Ini sudah mati Terus kemana kamu? Terus saya masuk ke lorong yang sangat gelap Sudah itu Saya masuk ke tempat yang sangat terang benderang Apa yang kamu lihat Di tempat terang benderang itu Ini 100 orang jawabnya sama Saya melihat seluruh Perjalanan hidup saya dalam sekejap Jadi sekejap dia bisa melihat semua apa yang dilakukan ketika hidup itu Ketika masuk sekolah Ketika pergi ke pasar Ketika pacaran Ketika berselingkuh Ketika korupsi Dilihat semua dalam sekejap itu Terus sudah itu Saya terus ke atas lagi Tiba-tiba ada tabir di sana Saya tidak bisa masuk Seakan-akan ada suara Ngapain kamu ke sini Belum waktunya kamu Terus saya hidup lagi Saudara bisa baca bukunya ini Ilmiah Penelitian ilmiah tentang sesuatu yang tidak ilmiah Ketidakilmiahan itu dibuktikan secara ilmiah Karena itu melalui Studinya Kalau profesor Baikuni mengatakan Sesuatu yang terjadi secara sama 3 kali itu pasti ilmiah Nah itu dari 100 orang 86 Bahkan dikatakan 100% sama Cuma yang 14 itu Variasinya tidak persis Kalimatnya gitu Ilmiah Lalu apa yang terjadi di sini Saudara Banyak hal menarik di situ Pertama bahwa orang itu bisa pergi dari tubuhnya Saudara pergi Sedang tidur Saudara pergi ke Afrika Saudara naik pesawat itu mimpi itu kan pergi Saudara Dari tubuh saudara Iya kan Saudara pergi Dari tubuh saudara Berkelana ke Alam-alam di luar saudara Pergi Yang kedua Yang sangat luar biasa Apa ada Ketika manusia itu sampai di suatu saat Di suatu tempat yang terang beneran Manusia itu melihat amalnya sendiri Sehingga dia tidak bisa mengatakan Saya tidak pernah mencuri Ada sih itu Di alam terang itu kamu melihat sendiri Itulah yang dikalap Al-Quran dikatakan Tidak ada sesuatu pun yang kamu katakan Tidak ada sesuatu pun yang kamu lakukan Di muka bumi ini Kecuali dicatat dengan teliti dan lengkap oleh malaikat rokib dan malaikat atid Jadi malaikat rokib dan atid itu Tinggal menunjukkan saja Maka Kata Al-Quran itu Kalau dalam surat yasin itu Suatu saat Kamu tidak bisa memantah Pak saya tidak mencuri Saya tidak berselingkuh Saya tidak korupsi Pada saat itu Ketika amal itu Akan ditunjukkan kepadamu Apakah kamu orang baik atau tidak Mulutmu tidak bisa membantah Terkunci Kunci mulutnya Tidak boleh bilang tidak Lalu apa? Yang bicara adalah Tangannya yang mengatakan Ini leh Buktinya saya pernah nempel yang orang Ini leh Pernah saya nyopet Dompetnya orang Ini leh Saya pernah nyolek Cewek gitu Pokoknya tangannya itu menunjukkan Buktinya siadar jelum Dan kakinya itu mengatakan Iya saya yang berjalan menuju sana Itu lho ada filmnya Hebat kan Dulu orang Waktu kita kecil itu Kalau membayangkan Malaikat rokib Atid itu apa ya? Wah itu Itu yang ada di belakang kita Bawa foto Buku Ditulis Pak Mahfud Sedang pidato Dapat pahala Ini sedang ini Dosa Nah begitu langsung Lebih hebat dari komputer Yang berapa ribu Miga Langsung bisa dilihat Dalam sekejap Dan itu dialami oleh orang Yang Pernah mati Dan itu bukan orang Islam Tetapi mengonfirmasi Apa yang dikatakan oleh Al-Quran Tentang catatan di alam sana Nah itulah yang dikatakan Sudara Maka Islam itu katakan Oke Rasionalitas Wajib hukumnya Kita rasional Tapi jangan Terjebak ke dalam Rasionalisme Dimana Yang kamu anggap Benar itu Hanya yang Masuk akal Karena seluruh Yang masuk akal itu Benar Dan harus kamu percaya Tetapi Di luar itu Banyak yang tidak Masuk akal Yang justru mungkin Lebih banyak Yang masuk akal Yang juga Mempengaruhi kehidupan Dan selalu ditunjukkan Oleh Tuhan